Halo semua, selamat datang kembali bersama Sarjana Bintu. Gimana kabar kalian hari ini? Back-back saja atau lagi poke parah? Gue harap kalian diberikan kesehatan melimpah serta duit kalian bertambah banyak. Amin coy. Seperti biasa, di siang yang siatu ini gue bakalan nemenin istirahat siang kalian dengan menceritakan sebuah film yang berjudul Masterminds. Film rilisan tahun 2016 ini menceritakan kisah seorang pria bernama David Gunn yang bekerja sebagai supermobil lapis pajak di sebuah peroraan pengantar uang lomis wargu. Karena pekerjaan yang membosankan, David akhirnya suka ngelamun dan berfantasi liar seperti menjadi seorang perampok atau agen rahasia. Ketika mimpi itu menjadi kenyataan, si David malah menjadi perampok yang malang race. Dia dibohongi serta dicebak oleh rekan setimnya sendiri, Joy. Di tengah perjuangan dan usaha meloloskan diri dari kejaran polisi internasional, banyak kejadian-kejadian yang ia alami namun keberuntungan selalu berpihak kepadanya. Keberuntungan apakah itu? Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terupdate dari channel Sarjana Bintu. Lalu bagaimana keakhir dari David toko utama kita kali ini? Segera atur posisi reban kalian, simetriskan celana-celana dalam, ambilkan co-tetangga, dan cek hitro. Sin awal kita akan diperlihatkan toko utama kita David yang bekerja sebagai sopir jasa pengantaran uang di perusahaan Lomis Fargo. Dikarenakan aktivitas yang membosankan, David sering melamun dan berfantasi menjadi seorang perampok. David telah bertunangan dengan seorang wanita aneh yang bernama Jeandis. Namun dia lebih tertarik dan naksir dengan seorang wanita di tempat kerjanya yang bernama Kelly Jampel. Suatu ketika saat ngobrol berdua, Kelly bercanda dengan David dengan mengajaknya untuk membawa kabur mobil lapis baja mereka yang beri uang 15 miliar. David kemudian berkata kalau itu adalah rencana bodoh yang bisa membuat mereka berdua berurusan dengan polisi. Keesokan harinya ada yang berbeda dengan Kelly, dia terlihat murung dan sedih karena ditinggalin sama pacarnya. Mendengar kabar itu, David pun kelihatan senang banget cuy. Dan di saat mereka berdua ngobrol, tiba-tiba bos mereka masuk dan berkata kasar kepada mereka karena terlambat mengantarkan uang ke ATM. Namun Kelly yang saat itu lagi bete malah cek cok dengan si bos, dia gak terima dengan ucapan bosnya yang kasar dan malah ngajak si bos berantem cuy. Karena dianggap kurang ajar sama atasan, akhirnya dia dipecat dari perusahaan itu. Kelly tinggal bersama teman lamanya yang bernama Steve Chambers dan istrinya yang bernama Michelle. Suatu ketika pas nonton siaran TV, mereka melihat berita tentang seorang pegawai bank yang berhasil mencuri uang sebesar 20 juta dolar atau sekitar 290 miliar rupiah. Dan berhasil melarikan diri ke Meksiko. Melihat berita itu, Steve jadi tertarik dan ingin ikut-ikutan merampok bank juga. Dia ingat kalau Kelly bekerja di perusahaan pengiriman uang tapi sudah dipecat beberapa waktu lalu. Steve kemudian menyampaikan rencana gilanya dan berusaha meyakinkan Kelly untuk mau bekerja sama merampok tempat kerjanya dulu. Tapi untuk menjalankan rencana itu dibutuhkan orang dalam dan satu-satunya orang dalam yang dikenal Kelly adalah David yang kebutuhan naksir sama dia, Joy. Akhirnya Kelly mengajak David untuk bertemu sedangkan Steve dan dua orang temannya duduk di belakang Kelly dan tidak menunjukkan wajahnya sama sekali. David kemudian datang membawa bunga mawar kesukaan Kelly dan dia cukup nervous karena bertemu dengan Kelly lagi. Tanpa berbahasa basi, Kelly berkata kalau dia punya rencana merampok lomis wargo bersama sekelompok orang di belakangnya dan dia butuh bantuan David untuk menjalankan rencana itu. Steve kemudian memperkenalkan dirinya kepada David dengan menggunakan nama samaranya yaitu Jebeto. Tentu saja David mentolak karena dia takut berurusan dengan polisi. Kelly kemudian memegang tangan David dan merayunya agar mau berkabung dengan mereka. Keesokan harinya, Kelly menelpon dan menanyakan keputusan David apakah dia mau berkabung atau tidak. Pada awalnya, David masih takut untuk merampok tempat kerjanya sendiri. Tapi sesaat kemudian, Kelly dengan nada manja mengiming-imingi David untuk berkencan dengannya apabila rencana ini berhasil. Mendengar perkataan Kelly, tentu saja David jadi mabuk kepayang. Dan tanpa pikir dua kali, dia setuju untuk berkabung dengan mereka. Akhirnya, David mulai melatih dirinya, mulai dari membaca buku, menonton banyak film action, dan belajar menggunakan pistol dengan baik dan benar. Kelly juga ikut melatih fisik David agar dia bisa memindahkan uang ke dalam mobil dengan cepat. Dan beberapa hari kemudian, mereka mulai mengeksekusi rencananya. Di dalam mobil, Stephen mempersiapkan kartu sim palsu untuk David agar bisa lolos ke Meksiko nanti. Sedangkan Kelly mengawasi pintu belakang dari kejauhan. Tak lama kemudian, David dan teman kerjanya Robert keluar dari kantor untuk mengakhiri kerja mereka hari itu. David berpura-pura masuk ke dalam mobil, tapi sebenarnya dia menunggu Robert untuk pergi duluan. Setelah dirasa aman, David kemudian masuk, lalu membuka perangkas penyimpanan uang cash. Tanpa buang waktu, David segera memindahkan uang-uang itu ke dalam mobil. Dengan bersemangat, dia melemparkan uang tersebut secepat mungkin seperti yang diajari oleh Kelly sebelumnya. Di tengah aksinya, ia menghubungi Kelly melalui walkie-talkie dan curhat kalau sudah lama, ia berfantasi menjadi seorang berampok. Dan saat ini, impiannya telah menjadi kenyataan. Abrolan mereka ditengar oleh Stephen yang kemudian memarahi David dan menyuruhnya untuk fokus. David kemudian ngambak dan mematikan walkie-talkie-nya. Lalu, tiba-tiba masalah pun datang. Robert tiba-tiba kembali dan mereka tidak bisa menghubungi David. Tentu saja, Robert kaget melihat David karena tadi dia sudah pamitan pulang baru-baru. Dengan sedikit nervous, David mengatapi Robert. Ia kemudian beralasan kalau sekarang tengah lembur untuk tambahan modal nikah. Robert kemudian bilang lain kali kalau lembur itu bilang-bilang, biar tidak salah paham. Lalu, Robert pun meninggalkan David begitu saja. Setelah bertemu Robert, David jadi ketakutan dan berencana untuk membatalkan perampokan itu. Namun, tiba-tiba Kelly bernyanyi dengan suara manja yang membuat David makin demabuk cinta. Dan dia pun berhasil mengosongkan perangkas penyimpanan uang itu dengan cepat. Kemudian, David berusak dan mengambil rekaman CCTV di kantornya. Tapi, nampaknya David lupa kalau ada CCTV tersembunyi yang berada di pojok kantor tersebut. Masalah kembali datang setelah pintu mobil David tidak bisa ditutup karena uang yang ia bawa terlalu banyak. Kemudian, David malah masuk mobil dan bermaksud perhabikan uangnya dari dalam. Alhasil, bak plastiknya jadu dan pintu tak sengaja tertutup lalu David terkunci dari luar. Untungnya, David tidak kehabisan nakal. Dia menggunakan tumpukan uang yang dilatban tadi agar bisa menekan pedal gas. David berhasil membawa mobil itu keluar walaupun dengan cara brutal yang hampir membunuhnya. Stephen dan kawan-kawan kemudian menutup wajahnya agar David tak mengenali mereka lalu membawa mobil tersebut pergi. Dari banyaknya uang yang dicuri David, Kelly cuma memberinya 20 ribu dolar atau sekitar 295 juta. Yang kemudian diselipkan di dalam celana dalam David. Dia bilang ini adalah cari paling aman biar gak dicurigai di bandara dan bakal mentransfer sisanya kalau David sudah sampai di Meksiko. Kelly juga memberi David sebuah dompet berisi kartu SIM dan surat tanda kelahiran palsu. Pemilik asli SIM itu adalah teman dekat Stephen yang bernama Michael McKenning. Keesokan harinya, Kelly menghubungi David dan menanyakan tentang kabarnya. Obrolan mereka berdua terdengar oleh Stephen yang ternyata mempunyai rencana jahat yaitu melaporkan lokasi persepunyian David ke agen FBI. Berkat laporan Stephen, polisi Meksiko diam-diam berusaha menangkap David di hotel tempat dia menginap. Sementara itu, Stephen dan istrinya menghitung semua uang hasil rampokan mereka yang ternyata jumlahnya mencapai 17 juta dolar atau sekitar 250 miliar rupiah. Karena kaya mendadak, istri Stephen jadi catel, pengen belajar dan koyak-koyak. Namun Stephen menyuruhnya untuk bersabar, tapi karena terus-terusan dipanasi-panasi sama istrinya, akhirnya Stephen juga tak paham dan membelajakan uang hasil rampokan mereka dengan membeli mobil mewah dan rumah elit di atas bukit. Sedangkan nasib David saat ini sangat berbeda jauh dengan Stephen. Dia mengeluh kenapa duitnya belum ditransfer sampai sekarang sama Stephen. Sewaktu lagi ngecek isi tompetnya, David gak sengaja nemu sebuah kartu member fitness Stephen. David akhirnya paham kalau Stephen Chambers ini adalah nama asli CP2. Karena takut identitasnya terbongkar, Stephen kemudian mengundang teman lamanya yang bernama Mike, seorang pria aneh yang berprolesi sebagai pembunuh bayaran. Dia meminta Mike untuk pergi ke Meksiko dan membunuh David secepatnya. Mike ini adalah tipe pembunuh bayaran yang gak waras, coy. Dia sangat suka mempersulit dirinya sendiri. Ketika ia membeli senjata, bukannya memilih senjata yang bagus, dia malah beli senjata prasejarah. Akhirnya pas dipakai untuk menembak David, senjata itu meredak dan melukai dirinya sendiri, coy. Agar lebih seru, dia menyuruh David untuk lari sejauh-jauhnya terlebih dahulu, kemudian baru mengejarnya. Setelah berhasil melarikan diri dari Mike, David kemudian menelpon Kelly dan bercerita kalau ada pembunuh bayaran yang sedang mengejarnya. Tak tega mendengar cerita David, akhirnya Kelly berkata sesujurnya kalau pembunuh bayaran itu adalah orang suruan Stephen. Tentu saja David marah lalu menuduh Kelly kalau dia dan Stephen selama ini hanya memanfaatkan dirinya saja. David menjadi stres dan sakit hati karena dihianati oleh Kelly. Ia kemudian menghabiskan malam itu dengan mabuk-mabuan dan makan semangka di pinggir jalan. Namun tiba-tiba Mike muncul dan mengajar David dengan tutup panci sampai pingsan. Di tengah malam, David catarkan diri dan melihat Mike sedang bersiap-siap untuk membunuhnya. David kemudian menawarkan semua uang di dalam tompetnya kepada Mike agar tak menghabisinya. Ketika Mike mengambil tompet itu, dia tak sengaja melihat sim dan akte kelahiran palsu David yang bernama Michael McKenney. Mike bertambah kaget ketika melihat tanggal kelahiran di akte palsu itu yang menunjukkan tanggal 8 Mei 1961. Ternyata nama asli dari pembunuh bayaran itu adalah Michael McKenney. Melihat adanya kesamaan identitas, Mike berpikir kalau David ini adalah saudara kembarnya yang lama terpisah. Kemudian dia menangis dan meminta maaf kepada David. Akhirnya, Mike gak jadi memunuh David dan mereka berdua pun bersenang-senang layaknya seorang kakak adik. Ketika David lagi tertidur, Mike sengaja meninggalkan uang jajan untuk David. Keesokan paginya, David menelpon Stephen dan mengancam akan menyerahkan diri kepada polisi. Jika dia tidak bisa meneranpah uang sebesar 6 juta dolar dalam 2 hari ke depan. 2 hari kemudian, David mengecek rekeningnya namun nampaknya Stephen belum juga meneranpah uang itu. Sementara itu, Kelly merasa bersalah kepada David. Dia menangis dan kepikiran David setiap hari. Akhirnya, dia berniat untuk pergi ke Meksiko lalu meminta maaf kepada David. Tapi, di tengah perjalanan, dia diculik dan disengkap oleh Stephen. Kemudian, Stephen menelpon David dan mengancam akan menghabisi Kelly jika David menyerahkan diri ke polisi. Sementara itu, Stephen mengatakan pesta mewah dalam rangka peresmian rumah barunya. Agen FBI sebenarnya sudah mencukai Stephen dan istrinya karena memiliki daftar transaksi bank yang tidak normal. Ternyata, diam-diam David menyelinap masuk ke pesta itu dengan menyamar sebagai pelayan dan berhasil membebaskan Kelly. David kemudian dengan sengaja mengacaukan pesta itu dengan meletakkan tabung gas dan mencuri mobil kesayangan Stephen. Dengan bodohnya, David menaparkan mobil tersebut ke gerbang rumah Stephen. Tapi, gerbang itu sangat kuat dan mobil itulah yang hancur perantakan. Stephen berhasil menangkap David dan mengajarnya di dekat sebuah truk gathering makanan. David terkejut setelah tahu kalau truk itu berisi anggota agen FBI yang sedang mematah-matahi Stephen. Jadi, dia punya ide untuk memanas-manasi Stephen agar mau memberikan pengakuan supaya bisa direkam anggota FBI yang berada di dalam truk itu. David cengaja berkata kalau dialah otak kejahatan yang merancang perampokan itu. Namun, dengan sombongnya Stephen mengaku bahwa dialah otak perampokan dan menjadi mastermind yang sesungguhnya. Mendengar pengakuan Stephen tadi, agen FBI menjadi bahagia dan akhirnya bisa menjebloskan Stephen ke penjara selama 11 tahun. Dan David dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Kemudian, film pun tamat joy. Ending yang enggak teli banget. Jadi, begitulah ending dari film ini. Pesan dan kesan dari film ini adalah kita jangan sampai terkuai rayuan jahat untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum yang akan mengakibatkan diri kita sendiri dalam bahaya joy. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Sarjana Pinto lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten spoiler movie yang akan kalian tonton nantinya. Salam Pinto untuk calon Sarjana. Thank you for watching this video and see you in the next video. Ciao!